Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV, dimanapun Anda yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan kisah-kisah mengenai Nabi Musa AS bersama dengan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel Sampailah kita kepada perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyembeleh sapi betina Karena ada kejadian, ada kasus, yaitu mereka, salah satu dari mereka membunuh seseorang Kemudian tanpa diketahui siapa pelakunya Kejadian tersebut tercantum di dalam Al-Quran dan bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran disebutkan Dan ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyembeleh sapi betina Maka mereka mengatakan Wahai Musa, apakah kamu lagi menertawakan kami? Maka Nabi Musa mengatakan Aku berlindung kepada Allah, aku menjadi orang-orang yang bodoh Kejadian ini bermula Dikisahkan di Bani Israel ini ada seorang yang kaya Yang bernama Amil Kemudian Amil ini punya Ibn Am, alias anaknya Paman, sepupu Yang fakir Sedangkan Amil ini tidak punya ahli waris kecuali cuma satu orang ini Yaitu sepupunya ini Walaupun di tafsir yang lain Ada yang mengatakan Bukan sepupu Tapi Kana Ahohu Orang tersebut adalah saudaranya Saudara laki-lakinya Di sebagian tafsir juga disebutkan Ibna Ahihi Anak dari saudara laki-lakinya Alias keponakan Ketika Amil ini Orang kaya ini Sudah berumur tua dan tidak mati-mati Akhirnya orang ini punya gagasan Dibunuh saja Supaya cepat dapat warisannya Begitu Tapi Di tafsir yang lain Disebutkan Kronologinya Atau motif dari pembunuhan tersebut Bukan karena Ingin mendapatkan harta Dari warisan tersebut Bukan Tapi Disebutkan Bahwasannya Pamannya ini Amil ini Punya Putri Punya anak perempuan Aku bunuh saja Pamanku ini Maka Aktul Ammihada Wa'arithummalahu Wa'atazawwaju ibnatahu Aku bunuh saja Pamanku ini Nanti Hartanya aku warisi Aku waris Aku jadikan sebagai warisan Aku ambil Dan juga Anaknya Aku nikahi Itu motifnya Ada yang mengatakan Seperti itu Disebutkan oleh Otok Juga Bahwasannya Amil itu punya Bintu Am Berarti Anaknya Paman Sepupu Punya Sepupu Lamithralaha Bibani Israel Filhasan Waljamal Yang tidak ada Orang yang lebih cantik Melebihi itu Cantik luar biasa Ini Misan Atau Sepupu Daripada Amil ini Terus orang tersebut Membunuh Amil Tujuannya adalah Supaya Misanan dari Amil ini Sepupu dari Amil ini Bisa dinikahi Sama dia Di dalam Tafsir yang lain Sebutkan Amil ini Punya Ya Seorang Perempuan Ya Anak Perempuan Yang Dikitbah Atau Dilamar Oleh Ulamanya Bani Israel Dan Orang pilihan Dari Bani Israel Kemudian Diterima Tapi Dulunya Dipinang Oleh Seorang Ya Yang Fasik Dan Dia itu Punya Perengek Yang jelek Tidak Diterima Akhirnya Dihasut Karena Diterima Untuk Orang lain Untuk Dirinya Tidak Diterima Dia Akhirnya Mengupayakan Untuk Membunuh Pamannya Ini Tapi Dengan Dengan Cara-cara Yang Tersembunyi Gitu Kemudian Setelah Dibunuh Amil ini Dibawa Oleh Pemuda Ini Ketengah-tengah Padang Kelapangan Mereka Dia Teriak-teriak Paman Saya Dibunuh Paman Saya Dibunuh Orang Tersebut Yang teriak-teriak Ini Menuduh Kepada Orang Bani Israel Bani Israel Ini Terbagi Menjadi 12 12 Kubu Ini Dari Satu Kubu Dia Bawa Ke Lapangan Kubu Yang Lain Kemudian Dia Teriak-teriak Paman Saya Dibunuh Paman Saya Dibunuh Begitu Dia Menuduh Kobilah Yang Lain Telah Membunuh Pamannya Ini Akhirnya Nabi Musa Tanya Kepada Kobilah Bani Israel Yang Daerah Tersebut Ditanya Kalian Membunuh Orang Ini Fajahadu Mereka Mengatakan Tidak Kami Tidak Membunuh Orang Ini Akhirnya Nabi Musa Bingung Ini Siapa Ini Pembunuh Siapa Disebutkan Dalam Kitab Ini Bahwasannya Bani Israel Itu Ada Yang Punya Benteng Ada Yang Tidak Punya Benteng Begitu Ini Pemunuh Ini Adalah Dari Bani Israel Yang Tidak Punya Benteng Tidak 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 Benteng Setelah Dibunuh Dilemparkan Jenazahnya Ini Kelapangan Dekat Pintu Dari Kobira Yang Punya Benteng Ketika Masuk Pagi Hari Teriak Dia Ini Paman Saya Dibunuh Kalian Yang Bumunuh Karena Terjadi Di Depan Pintu Kalian Maka Tidak Tidak Yang Punya Benteng Mengatakan Tidak 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 Si Pemuda Tidak 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 Maka Mereka Mengatakan Ayo Kita Datangi Nabi Musa Kita Minta Hukum Kebenaran Kepada Nabi Musa Begitu Akhirnya Fasa'alu Musa Ayyad Allah Liubayyinalahum Bidu'aih Fa'amar Rahumullah Bidab Hibakarah Maka Mereka Tanya Kepada Nabi Musa Untuk Berdoa Kepada Allah Maka Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Ternyata Allah Perintahkan Untuk Menyembleh Bakarah Sapi Betina Maka Fakalalahum Musa Innallah Ya'murukum Antad Bahu Bakarah Sesungguhnya Allah Memerintah Kalian Untuk Menyembleh Bakarah Sapi Betina Maka Mereka Badi Israel Mengatakan Musa Kamu lagi Mempermain Kami ya Kami ini Tanya Mengenai Urusan Pembunuhan Loh Perintahnya Kok suruh Mbeleh Sapi Ini Hubungannya Apa ini Pembunuhan Sama Mbeleh Sapi Hubungannya Apa Maka Nabi Musa Mengatakan Maka Maka Nabi Musa Mengatakan Aku Berlindung Kepada Allah S.W.T. Aku Termasuk Orang-orang Yang Bodoh Tidak Tidak mungkin Saya Tidak lagi Main Ini Perintah Dari Allah S.W.T. Ini Adalah Sesuai Dengan Permintaan Kalian Jawabannya Ini Adalah Sesuai Dengan Permintaan Kalian Ini Adalah Perintah Dari Allah S.W.T. Setelah Mendapatkan Jawaban Tersebut Mereka Mengatakan Bani Israel Ini Mengatakan Coba Mintakan Kepada Tuhan Untuk Menjelaskan Kepada Kami Sapi Model Apa Ini Maka Nabi Musa Mengatakan Sesungguhnya Allah S.W.T. Berfirman Yang Dimaksud Disini Adalah Sapi Betina Yang Tidak Terlalu Tua Tidak Terlalu Muda Tengah-tengah Diantaranya Bukan Terlalu Kecil Tapi Bukan Terlalu Tua Belum Juga Punya Anak Begitu Sudah Sekarang Kerjakan Apa Yang Dikerjakan Oleh Kalian Berarti Nabi Musa Sudah Sudah Jangan Banyak Tanya Kerjakan Saja Ini Perintahnya Adalah Sapi Sembleh Tadi itu Secara Umum Seandainya Mereka Kerjakan Langsung Sembleh Sapi Maka Cukup Tapi Ini Masih Banyak Tanya Sapi Yang Model Apa Akhirnya Dibilang Yang Tidak Terlalu Tua Tapi Juga Bukan Terlalu Kecil Belum Pernah Punya Anak Ayo Kerjakan Sudah Apa Yang Diperintahkan Untuk Kalian Sekarang Kerjakan Maksudnya Adalah Sembleh Al-Baqarah Walat Tukthir Soal Jangan Banyak Tanya Sudah Ayo Kerjakan Saja Ini Perintahnya Begitu Kamu Kerjakan Selesai Tidak Tanya Nanti Semakin Berat Tapi Ternyata Bani Israel Bani Israel Ini Terkenal Dengan Kalau Bahasa Kita Memberi Kili Banyak Tanya Banyak Debat Sudah Dijelaskan Tetap Aja Begitu Mereka Bani Israel Mengatakan Wahai Musa Coba Doalah Kepada Tuhanmu Terangkan Kepada Kami Ini Sapi Tidak Terlalu Tua Tidak Terlalu Muda Tapi Warna Apa Masih Tanya Lagi Maka Nabi Nabi Musa Mengatakan Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Yang dimaksud Sapi Ini Adalah Sapi Betina Yang Warnanya Kuning Yang Cemerlang Yang Memancarkan Cahaya Begitu Yang Warnanya Itu Membuat Orang Yang Memandang Jadi Senang Warnanya Itu Nyenengin Begitu Begitu Nah Ada yang Mengatakan Ini Kuningnya Itu Total Mulai Dari Ujung Ke Ujung Mulai Dari Atas Ke Bawah Semuanya Kuning Sampai Sampai Ini Tanduknya Pun Berwarna Kuning Dan Bahkan Kakinya Itu Kukunya Itu Juga Berwarna Kuning Berarti Betul Betul Kuning Total Ini kan Jarang Sapi Yang Seperti Itu kan Jarang Bahkan Kola Wahab Kanat Kanasua'a Syames Yak Rujumin Jildiha Begitu Bagusnya Sapi Ini Seakan-akan Cahaya Matahari Itu Keluar Dari Kulitnya Ini Ditafsir Fathul Qadir Sudah Disebutkan Seperti Itu Tapi Ternyata Bani Israel Dia Lagi-lagi Tanya Maka Bani Israel Tanya Lagi Coba Tanyakan Kepada Kami Kepada Tuhan Untuk Menjelaskan Kepada Kami Ini Sapi Model Apa Masih Bingung Kami Belum Jelas Belum Spesifik Spesifikasinya Itu Belum Jelas Coba Kasih Spek Yang Betul Betul Jelas Supaya Kami Bisa Nyari Jelas Sesuai Dengan Permintaan Kalau Sudah Dijelaskan Dengan Betul Betul Kami Dapat Petunjuk Maksudnya Kami Tahu Dan Akhirnya Kami Bisa Untuk Mengerjakan Persis Sesuai Dengan Permintaan Begitu Ini Rasulullah S.A.W. Dalam Hadithnya Beliau Bersabda Wallahi Lawlam Yastafnu Lama Buyinat Lahum Ila Dari Ahad Buyinat Lahum Ila Akhir Abad Seandainya Mereka Ini Tidak Mengatakan InsyaAllah Pasti Mereka Itu Tidak Akan Dikasih Penjelasan Sampai Selama Lamanya Berarti Kalau Mau Tanya Dijawab Lagi Tanya Jawab Lagi Tanya Dijawab Lagi Sampai Kapal Tidak Jelas Tapi Diakhirnya Mereka Mengatakan Wa Inna InsyaAllah Lampu Dadun Karena Mereka Mengatakan InsyaAllah Akhirnya Dikasih Kejelasan Masya Nabi Musa Mengatakan Di dalam ayat tersebut Mengatakan Nabi Musa Mengatakan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Allah Berfirman Sapi Ini Sapi Yang Tidak Ditundukkan Untuk Dipakai Membajak Tanah Tidak Juga Untuk Dipakai Mengairi Tanah Yang Sapi Ini Sehat Tidak Ada Cacatnya Tidak Ada Aibnya Mereka Mengatakan Nah Sekarang Baru Jelas Sekarang Sudah Persis Speknya Ini Sudah Jelas Bagi Kami Maka Mereka Berhasil Menyembleh Sapi Tersebut Tapi Nyaris Saja Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Menyembleh Karena Terlalu Tel Maka Itu Semakin Membuat Mereka Kewalahan Sendiri Lanjutan Ayat tersebut Menyedelaskan Bakul Natribuhu Biba Dihah Kadalika Yuhillahu Mauta Wayurikum Ayatihi La'allakum Ta'kilun Maka Setelah Berhasil Untuk Disembleh Sapi Tersebut Maka Diperintahkan Coba Pukulkan Sebagian Dari Daging Sapi Ini Ke Jenazah Tadi Begitulah Kami Menghidupkan Orang-orang Yang mati Dan Kami Perlihatkan Kepada Kalian Tanda-tanda Kebesaran Allah La'allakum Ta'kilun Barangkali Kalian Mau Berfikir Begitu Ini Dipukulkan Dipukulkan Dengan Bagian Mana Ini ada Berbagai Pendapat Ada Mengatakan Hudruf Hudruf Ini adalah Bagian Di sekitar Telinga Yang Kalau Dipukul Bisa Mematikan Disini Berarti Bagian Sini Dipukulkan Ke Jenazah Tersebut Ada Yang Mengatakan Tulang Ekor Kenapa Tulang Ekor Karena Memang Makhluk Ini Setelah Hancur Akan Dibangkitkan Dari Tulang Ekor Berarti Ini Ada Yang Inti Dari Tulang Ekor Ada Yang Mengatakan Lisannya Berarti Diambil Lisan Dari Sapi Tersebut Dibukulkan Ke Jenazahnya Kenapa Karena Memang Alat Untuk Berbicara Dibukulkan Supaya Mayatnya Bisa Berbicara Begitu Ada Yang Mengatakan Juga Pakai Paha Bagian Kanan Pahanya Sapi Dibukulkan Akhirnya Hiduplah Orang Tersebut Hidup Dengan Ibn Allah Sedangkan Wa'audajuhu Tashabudaman Hidup Dalam Keadaan Urat-urat Yang disini Masih Terbuka Dan Masih Mengucurkan Darah Bangun Dia Bangkit Dia Dia Mengatakan Kola Kota Lani Fulan Dia Mengatakan Yang Membunuh Aku Adalah Dia Kemudian Kemudian Orang Ini Mati Lagi Mati Lagi Di tempat Tersebut Cuman Bangkit Bangun Cuman Bilang Yang Bunuh Ini Ternyata Yang Bunuh Tadi Yang Teriak Teriak Tadi Begitu Berarti Maling Teriak Maling Waktu Dia Teriak Teriak Menuduh Orang Ternyata Dia Sendiri Yang Membunuh Ternyata Dia Sendiri Yang Membunuh Ini Sapi Yang Disembelih Ini Adalah Milik Seorang Pemuda Dan Seandainya Mereka Langsung Menyembelih Sapi Tersebut Maka Selesai Urusan Seandainya Mereka Menyengaja Untuk Menyembelih Sapi Yang Paling Rendah Asalkan Itu Dinamakan Sapi Maka Cukup Tapi Mereka Memperberat Diri Mereka Sendiri Maka Allah Memperberat Mereka Tapi Wakan Tahu Hikmah Tapi Tentu Saja Di Belakang Itu Ada Banyak Hikmah Oleh Karena Rasulullah S.A.W. Mengasiatkan Kepada Kita Dalam Hadithnya Dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Rasulullah S.A.W. Sabda Apapun Yang Aku Cegahkan Kepada Kalian Maka Hendikan Jangan Dilakukan Dan Apapun Yang Aku Perintahkan Kepada Kalian Maka Kerjakan Semampu Kalian Hanya Saja Yang Menghancurkan Orang-orang Sebelum Kalian Umat-umat Terdahulu Karena Mereka Terlalu Banyak Tanya Setelah Banyak Tanya Ternyata Mereka Menentang Terhadap Para Nabinya Dalam Riwayat Yang Lain Sesungguhnya Allah Ta'ala Memferdukan Kepada Kalian Beberapa Fardu Maka Jangan Siasiakan Dan Allah Memberikan Batasan Batasan Kepada Kalian Maka Jangan Diterjang Dan Allah Mengharamkan Kepada Kalian Beberapa Keharaman Jangan Kalian Hancurkan Keharaman Kena haraman Tersebut Dan Allah Diam Tidak Membahas Beberapa Perkara Karena Rahmat Kepada Kalian Bukan Karena Lupa Maka Jangan Cari-cari Dalam Al-Quran Sebutkan Wahai Orang-orang Yang beriman Jangan Kalian Tanya Mengenai Perkara-perkara Kalau Ditampakkan Kepada Kalian Maka Akan Membuat Kalian Semakin Jelek Membuat Bermasalah Bagi Kalian Salah Satu Hikmah Dari Sapi Betina Yang Disembleh Yang Diberintahkan Untuk Disembleh Oleh Nabi Musa Ini Adalah Karena Di Bani Israel Ini Ada Seorang Laki-laki Yang Soleh Dia Punya Anak Kecil Kemudian Dia Punya Anak Sapi Betina Yang Dia Bawa Ke Hutan Kemudian Dia Mengatakan Allahumma Ini Astaudi Uka Hadhil Ejlah Libni Hatta Takburo Ya Allah Aku Pasrahkan Sapi Sapi Betina Ini Untuk Anakku Yang Masih Kecil Jaga Dia Ya Allah Sampai Besar Ternyata Laki-laki Soleh Tersebut Meninggal Dunia Akhirnya Sapi Betina Ini Hidup Di Hutan Belantara Ketika Ketemu Sama Orang Langsung Lari Tak Bisa Sama Sekali Ada Orang Yang Mendekati Dan Memegang Sapi Tersebut Karena Dijaga Oleh Allah Ternyata Anak Kecil Ini Semakin Besar Dan Menjadi Orang Yang Berbakti Luar Biasa Kepada Ibunya Beliau Membagi Malam-malamnya Menjadi Tiga Sepertiga Malam Untuk Ustirahat Sepertiga Malam Untuk Sholat Dan Sepertiga Malam Pemuda Ini Duduk Di Atas Kepala Ibunya Menjaga Ibunya Kalau Sudah Masuk Waktu Pagi Maka Pemuda Ini Pergi Ke Hutan Nyari Kayu Kemudian Dibawa Kayu Tersebut Di Punggungnya Dijual Di Pasar Hasilnya Dibagi Tiga Sepertiga Untuk Disedekahkan Sepertiga Untuk Makan Dan Sepertiga Lagi Dihadiahkan Ke Ibunya Subhanallah Kemudian Si Ibu Mengatakan Wahai Anakku Bapakmu Mewariskan Kepada Kamu Seekor Sapi Betina Yang Ada Di Hutan Maka Ambillah Kamu Sudah Hidup Miskin Lama Sekarang Ambillah Warisan Tersebut Ini Dititipkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di Hutan Nanti Kamu Datang Kesana Ke Hutan Dan Ucapkanlah Doa'ala Do'alah Kepada Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ismail Tuhannya Ishak Untuk Mengembalikan Sapi Tersebut Tanda Sapi Tersebut Adalah Kalau Kamu Melihat Sapi Tersebut Seakan-akan Ada Cahaya Matahari Yang Bersinat Dari Kulitnya Oleh Karena Ini Sapi Ini Disebut Dengan Mullah Habah Sapi Yang Seakan-akan Disepuh Dengan Emas Begitu Bagus Warnanya Maka Datanglah Orang Pemuda Tersebut Ke Hutan Mengatakan A'zimu Bi'ilahi Ibrahim Ismail Ishak Ya'kub Anta'ti Ilayah Maka Pemuda Mengatakan Aku Menyengaja Dengan Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ismail Tuhannya Ishak Dan Ya'kub Wahai Sapi Bertina Datanglah Ternyata Datanglah Sapi Tersebut Kemudian Si anak Langsung Memegang Lehernya Dituntun Itu Sapi Sapi Mengatakan Subhanallah Bi'idhnillah Fakalat Ayuhal Fatal Bar Bi'wal Lidatika Irkibni Fa'inadalika Ahwanu Alaika Sapi Tersebut Dengan Idhin Allah Bisa Berbicara Mengatakan Wahai Pemuda Kamu Naiklah Kepunggungku Wahai Pemuda Yang Berbakti Kepada Orang Tua Kepada Ibumu Naiklah Kepunggungku Karena Itu Lebih ringan Bagi Kamu Maka Pemuda Tersebut Yang berbakti Kepada Ibunya Mengatakan Ibuku Tidak Memerintahkan Begitu Ibuku Memerintahkan Untuk Menuntun Kamu Dipegang Di Leher Maka Saya Tidak Mau Sapi Tersebut Mengatakan Wahai Pemuda Seandainya Kamu Naik Kepunggungku Maka Kamu Tidak Akan Bisa Mengendalikan Aku Sama Sekali Subhanallah Dan Sapi Tersebut Mengatakan Seandainya La Amartal Jabal An Yang Koli Min Asli Fayan Koli Uma Aka La Fa Alaka Bibir Libir Rika Bi Umika Wahai Pemuda Seandainya Kamu Perintahkan Gunung Untuk Dia itu Berangkat Pergi Untuk Menyabut Diri Dari Bumi Pasti Akan Menyabut Diri Dari Akar Akarnya Karena Berbaktinya Kamu Kepada Ibu Kamu Kamu Perintahkan Gunung Pun Dia akan Mengerjakan Subhanallah Akhirnya Si pemuda Tersebut Berjalan Dibawa Sapi Tersebut Kemudian Datang Kepada Ibunya Mengatakan Ibu Sudah Datang Ini Sapinya Sudah Dapat Ibunya Mengatakan Kamu Sudah Lama Miskin Ini Jualah Ke Pasar Harganya Tiga Dinar Tidak Boleh Lebih Tiga Dinar Tiga Pecahan Mata Uang Mas Kalau Mau Kamu Jual Boleh Kamu Jual Tapi Harus Tetap Musyawaroh Sama Ibu Jangan Dijual Kecuali Dengan Musyawaroh Sama Aku Pergilah Pergilah Pemuda Pemuda Tersebut Kemudian Dicoba Diuji Oleh Malaikat Datang Mengatakan Kamu Jual Ini Saya Beli Tapi Dengan Harga 6 Dinar Saya Mau Jual Ini Tiga Dinar Tapi Tetap Harus Musyawaroh Sama Ibu Dibilang Sama Malaikat Tersebut Tidak Usah 6 Dinar Tidak Usah Bilang-bilang Sama Ibu Langsung Kontan Tidak Mau Saya Pergi Ke Ibunya Mengatakan Ibu Ada Yang Nawar 6 Dinar Bukan Tiga Dinar Tapi 6 Dinar Mengatakan Tidak Apa-apa Jualan 6 Dinar Tapi Tetap Jangan Dilepas Kecuali Musyawaroh Sama Saya Pergi Lagi Ketemu Orang Lagi Yang Itu Adalah Malaikat Mengatakan Berapa Kamu Jual Ini 6 Dinar Tapi Saya Jual Kalau Sesuai Dengan Yang Merupakan Malaikat Mengatakan Saya Beli 12 Dinar Tapi Jangan Bilang Ibu Maka Mengatakan Pemuda Tersebut Tidak Saya Tidak Jual Ini Kecuali Musyawaroh Sama Ibu Akhirnya Datang Lagi Ke Ibu Ternyata Ibu Tersebut Ya 12 Dinar Tapi Tetap Harus Pakai Izinku Dan Rindu Datang Lagi Ke Pasar Saya Jual Ini Dengan 12 Dinar Akhirnya Mengatakan Saya Ini Adal Malaikat Yang Diperintahkan Untuk Menguji Kamu Maka Bilangkan Kepada Ibumu Jangan Belikan Sapi Ini Kepada Seorang Pun Kecuali Harganya Sebanyak Emas Kulit Dari Sapi Ini Kulit Kulit Penuh Dengan Emas Itu Harganya Akhirnya Dia Ada Kejadian Orang Bani Israel Membunuh Ini Dan Ternyata Akhirnya Bisa Beli Sapi Spesifikasinya Betul-betul Detail Milik Pemuda Tersebut Dan Harganya Adalah Seberat Sebanyak Kulit Dari Sepada Sapi Ini Dan Ini Adalah Hikmah Hikmah Yang Luar Biasa Dan Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Untuk Mengerjakannya Karena Begitu Beratnya Karena Emas Sebanyak Itu Mudah-mudahan Hikmah Hikmah Yang Luar Biasa Ini Bisa Kita Petik Apapun Yang Tertera Dalam Al-Quran Penuh Dengan Hikmah Dan Mudah-mudahan Betul-betul Kita Bisa Mengambil Hikmah Hikmah Yang Luar Biasa Dari Quran Di Pertemuan Berikutnya Hadani Allah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh